Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ahmad Sulihin pada video kali ini kita akan belajar mengenai rancangan logis database ini adalah penjelasan singkat dari mata kuliah manajemen data dan juga mata kuliah manajemen basis data pada Universitas Budi Luhur baik kita sudah mempelajari mengenai model konseptual yang disusikan pada pertemuan sebelumnya teman-teman bisa mencari videonya di channel saya juga penjelasan terkait dengan model konseptual selanjutnya sekilas kita ingat kembali bahwa model konseptual intinya adalah salah satu jenis data model yang kita sering gunakan adalah diagram IR yang menunjukkan arti dan keterhubungan antara elemen tersebut terlepas dari sistem database dan teknik implementasi yang digunakan database-nya apapun diagram IR atau ERD itu selalu memberikan gambaran bagaimana sebuah database itu dirancang data-datanya seperti apa dan seterusnya IR diagram itu dapat juga direpresentasikan dengan teknik pemodelan yang lain seperti UML dan sebagainya nah pada pertemuan ini kita akan berdiskusi terkait dengan model logis kita akan belajar mengenai model logis atau logikal rancangan logis dari database itu sendiri nah setiap entitas di dalam IR diagram itu adalah satu relasi ya tabel lah relasi direpresentasikan sebagai tabel dalam model relasional ya hubungan antara relasi direpresentasikan dengan kolom atau domain yang sama di tabel-tabel yang saling berhubungan kita contoh misalnya entitas customer ini adalah entitas yang umumnya kita temui entitas biasa dimana customer itu terdiri dari tiga buah atribut boleh disebut atribut boleh disebut juga field atau kolom atau property itu tergantung dari penggambar kita maunya mau seperti apa gitu ini sepanjang putannya kalau yang terbiasa dengan object oriented ini biasa disebut sebagai property gitu kan ya nah bebas saja oke jadi customer itu memiliki tiga buah field customer id customer name customer address ya dimana customer id ini adalah primary key ditandai dengan garis bawah di sana ini juga bebas saja penggambarannya yang penting ada satu field yang memang ditunjuk sebagai key atau sebagai primary key yang mana primary key itu sifatnya unik tidak boleh ada yang double nah kadang kita juga menemui atribut-atribut yang komposit atribut yang merupakan gabungan dari atribut-atribut yang lain misalnya alamat pelanggan alamat pelanggan ini bisa jadi di dalamnya terdiri dari oh ada jalan ada kotaknya ada state-nya ada zip code-nya dan sebagainya gitu ya nah penggabungan ini di beberapa database itu atribut komposit itu ada yang ya menyediakan fiturnya jadi kita bisa menyimpan atribut komposit namun kalau yang tidak menyediakan fiturnya ya kita bisa ini kita bisa jadi satu field tersendiri ya jadi field-nya setiap item ini dijadikan field terpisah kalau mau tahu customer address bagaimana ya tinggal di concat atau digabungkan ya antara masing-masing field tersebut itu atribut komposit nah selanjutnya atribut multi nilai kadang kita juga menemui atribut yang nilainya bisa jadi banyak contoh disini ada skill skill ini ya sebenarnya ini adalah atribut dari employee namun demikian kadang skill ini kan isinya banyak skill, hobi isinya memungkinkan bisa banyak tapi sederhana hanya berupa satu kalimat atau satu teks tertentu tidak ada field yang lain itu bisa jadi banyak nah ini penyimpanannya bagaimana kalau mau disimpan solusi paling seringnya adalah dipecah jadi tabel tersendiri seperti ini yang dihubungkan dengan employee ID walaupun demikian kadang apa namanya juga ada yang mau gabungkan di dalam di dalam satu tabel employee di dalamnya ada skill kalau skillnya banyak bagaimana skillnya banyak nanti bisa pakai delimiter koma dan sebagainya rata-rata programmer pengennya seperti itu simple tabelnya tidak banyak mana yang lebih baik tergantung dari kondisi kelemahannya kalau kita gabung dengan delimiter tadi adalah proses pengeditan pada saat kita mengedit satu teks dari skill tertentu maka bisa jadi membutuhkan effort pencarian datanya dulu coding yang tidak simple itu akan lebih simple kalau misalnya dipisah seperti ini nanti kita tinggal edit pada field tertentu yang mau di edit cukup nah selanjutnya ada entitas lemah atau weak entity terkadang atribut multi nilai ini bisa menjadi weak entity jadi weak entity itu apa atau entitas lemah itu adalah entitas yang sangat bergantung pada entitas yang lain kuncinya adalah itu entitas yang sangat bergantung bergantung pada entitas yang lain keberadaan entitas itu tergantung dengan keberadaan entitas yang lain ya contoh disini dependen ya dependen itu kayak semacam pasangan lah ya pasangan dari employee ya employee punya pasangan punya suami atau istri lah pasangan gitu ya yang keberadaan data dari pasangan itu sangat bergantung pada employee saat employee-nya atau karyawannya itu datanya gak ada atau dihapus saat record karyawan harusnya dependen ini juga terhapus gitu gak boleh tertinggal gitu masa karyawannya sudah resign dan disitu sudah tidak tercatat jadi karyawan misalnya dihapus maka pasangannya masih ada itu kan jadi gak gak kepakai sama sekali itu datanya jadi itu antitas yang sempatnya lemah nah selanjutnya ada relasi satu itu banyak satu ke banyak ini relasi kalau tadi bicara entitas ini bicara makanya relasi relasi itu ada one to many ada one to one dan sebagainya ini contoh relasi satu itu banyak customer itu bisa membuat order lebih dari satu bisa banyak satu customer bisa order berkali-kali sedangkan satu order itu pasti di order oleh satu customer satu pemesanan barang satu transaksi itu ya pasti dilakukan oleh satu customer nanti akan menjadi lucu kalau misalnya satu transaksi banyak customer satu pasti nah nantinya relasi one to many itu akan menghasilkan foreign key yang mana foreign key itu adalah primary key di tabel reference contoh disini order itu ada foreign key customer id yang mana ini adalah primary key di tabel reference tabel customer jadi ini merefer ke sana itu relasi one to many relasi juga ada relasi banyak ke banyak many to many contoh disini ada raw material sama vendor barang 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 itu yang mensupply itu vendor bisa jadi banyak sama barang ATK alat tulis vendor bisa jadi banyak kadang kita beli sama vendor vendor A kadang juga beli vendor B jadi satu material bisa jadi banyak vendor sebaliknya vendor itu supplier vendor itu juga mensupply lebih dari satu barang bisa jadi vendor A misalnya bisa mensupply ATK bisa juga mensupply alat elektronik misalnya nah itu bisa supply barangnya itu bisa jadi banyak nah itu menimbulkan relasi many to many nah relasi many to many atau banyak kebanyak itu penggambarannya macam-macam ya ini di slide ini dicontohkan gaya menggambar many to many dengan tanda seperti ini jadi sama-sama banyak lah gitu di sini oke dalam penggambaran tabelnya nanti primary key dari masing-masing entitas yang ada di ujung ya artinya yang berrelasi many to many tadi itu primary key akan lari ke tabel yang ada di tengah jadi yang di tengah di sini akan memunculkan satu tabel baru yang mana ini akan menjadi primary key dan primary key yang merupakan reference refer ke tabel masternya atau tabel raw materials dan juga vendor itu saling berhubungan ini selanjutnya one to one relasi one to one satu ke satu relasi satu ke satu ini terjadi pada saat memang antara entitas satu dengan entitas yang lain memang hanya rules-nya aturannya itu hanya satu contoh di sini perawat dengan care center itu kliniknya klinik yang ditangani misalnya katakanlah di satu klinik poliklinik ada perawat di masing-masing poli hanya satu ini sekali lagi tergantung dari rules-nya kalau ada dua ya tentu sudah tidak jadi one to one ini kebetulan incasnya itu cuma satu jadi perawat itu incas di dalam care center satu demikian juga care center itu ditangani oleh satu perawat ini akan menimbulkan relasi satu ke satu nah relasi satu ke satu itu primary key dari entitas yang mana yang akan lari atau yang akan menjadi foreign key dari entitas yang lain bebas ya bebas saja mau care center primary key nanti akan ada di tabel nurse atau sebaliknya primary key dari nurse di sini ada nurse id itu akan masuk ke tabel care center kalau dalam kasus ini jadi nurse id perawat id itu masuk ke tabel care center nah best practice yang sering saya lakukan kalau one to one seperti ini lihat data yang relatif tidak banyak berubah relatif tidak banyak berubah nah antara care center sama nurse ini sebenarnya kalau menurut saya yang lebih banyak terjadi perubahan data bertambah atau datanya bisa jadi secara volume lebih banyak itu adalah nurse atau perawat perawat ini kan bisa jadi nanti nambah kurang dan ada yang resign dan sebagainya sedangkan care center itu relatif tetap kecuali ada pengembangan dari saya kira pengembangan penambahan poliklinik bisa jadi itu dalam waktu yang cukup lama sehingga alangkah baiknya kalau versi saya maka primary key dari care center ini nanti yang harusnya masuk ke dalam nurse di sini tapi sekali lagi ini balik-balik tidak masalah ini hanya cara pandang saja kebiasaan saja oke selanjutnya berikutnya adalah entitas asosiatif satu entitas itu juga seringkali menjadi entitas asosiatif dimana entitas itu hampir seperti minitum menik tapi itu lebih meningkat lagi menjadi entitas yang merupakan gabungan dari dua entitas yang lain misalnya di sini order line itu gabungan antara order dengan produk ini kalau saya lihat sih mirip seperti manitum ini antara order dengan produk satu buah pemesanan pasti ada banyak produk dan satu produk bisa jadi ada di banyak pemesanan namun demikian seringkali entitas asosiatif ini ini dianggap sebagai entitas asosiatif dimana order line itu kan objek juga jadi dia seolah-olah menjadi entitas berkembang lagi kadang ada kasus yang menambahkan id di dalam entitas yang asosiatif tadi misalnya customer dengan shipment number sama vendor ini sebenarnya kan money to money antara customer dengan vendor nah di dalam shipment ini ditambahkan satu primary key lagi shipment number padahal harusnya kan primary key dari vendor primary dari customer itu masuk ke sini ini akan jadi primary key nya dia tapi ini malah justru akan menjadi foreign key disitu foreign key dari shipment nah ini ditambahkan id demikian juga ini sebenarnya ada juga yang menambahkan order lain ini dengan satu id tertentu terpisah ini pernah saya lakukan itu kalau kondisinya tabel yang berhubungan yang membentuk entitas asosiatif itu terlalu banyak contoh misalnya dalam sistem akademik katakanlah jadwal jadwal itu kan kalau kita lihat sebagai entitas atau sebagai objek bisa itu adalah entitas namun jadwal itu pasti merupakan entitas asosiatif dari berbagai macam entitas yang lain yang lebih kuat misalnya jadwal itu terbentuk karena adanya dosen karena adanya mata kuliah karena adanya mahasiswa minimal tiga itu belum lagi dia terkait dengan ruangan terkait dengan ruangan terus kemudian terkait dengan hari dan sebagainya ada banyak hal minimal tiga dosen mata kuliah sama mahasiswa kalau misalnya normalnya maka seluruh primariki dari mata kuliah kemudian dosen dan mahasiswa itu akan masuk semua ke dalam jadwal menjadi field primariki disitu menjadi key dari entitas jadwal namun dengan banyaknya entitas yang terhubung dengan jadwal maka primariknya jadi banyak dengan banyaknya primariki itu kadang pada sisi implementasi programmingnya agak sulit proses pengeditan itu juga repot pengedit kan butuh minimal tiga field tadi dan seterusnya jadi banyak sulitan dari sisi implementasi maka saya sering menambahkan ID jadi ada ID jadwal gunanya buat apa tadi kita mempermudah dari sisi implementasi di coding saja sama seperti ini sebenarnya jadi entitas asosiatif ber-ID kurang lebih seperti itu enaknya pada saat kita mau misalnya kata-kata membuat tabel jadwal kalau di klik nanti akan tampil detailnya misalnya maka yang kita butuhkan cuma ID tadi maka akan ketemu field atau informasi jadwal itu dengan tepat tanpa perlu melis semua primariki yaitu ini saja sharing saja lalu ada juga relasi yang sepatnya unary relasi unary adalah adalah relasi yang merupakan relasi antara satu entitas dengan entitas itu sendiri misalnya employee employee ini beberapa employee tentu ditunjuk sebagai manager atau supervisor dari employee yang lain sama-sama employee yang mana employee itu punya name punya tanggal layar dan punya data-data dasar yang lain itu seringkali bisa memanage yang lain jadi nanti akan ada foreign key dari tabel itu sendiri tabelnya cuma satu employee id name board date manager id manager id siapa ini karyawan juga kan nanti managernya juga nanti akan ada manager yang lebih atas hanya satu yang tidak punya manager id yaitu pemilik perusahaan atau pimpinan tertinggi itu kan tidak punya manager id ini namanya entitas yang sifatnya yuneri kadang juga kita ketemu entitas yuneri yang many to many kalau tadi kan one to many satu karyawan bisa memanage banyak karyawan yang lain tapi karyawan dimanage oleh satu pimpinan umumnya seperti itu walaupun saya pernah ketemu di satu perusahaan yang satu karyawan pimpinannya bisa jadi banyak itu relasinya sudah bukan one to many lagi tapi many to many contoh relasi many to many yang yuneri itu adalah item barang misalnya item barang komputer kita bisa anggap komputer itu sebagai item secara paket jadi satu kesatuan tapi kita juga tahu di dalam komputer itu ada komponen komponen yang bisa terpisahkan misalnya RAM kita harus data juga RAM itu ada di dalam komputer RAM bisa jadi banyak jadi satu komputer bisa berisi banyak RAM satu apa namanya itu nanti akan membentuk one many to many ini item dengan komponen nya oke ternary ternyata ada yang ternary sebenarnya tadi sudah disungguh ternary salah satunya adalah jadwal bisa ternary bahkan bisa lebih dari itu ini treatment pasien treatment itu merupakan gabungan asosiatif dari treatment pasien physician dan sebagainya saya kira ini silahkan yang dipelajari lebih lanjut ada juga relasi yang sifatnya subtype atau supertype relasi ini muncul tak kala ada spesialisasi dari satu entitas ke entitas yang lain contoh disini ada employee kemudian di employee itu jenisnya banyak ada employee yang harian ada employee yang bulanan normal atau employee tetap ada employee yang sifatnya konsultan nah dari masing-masing jenis ini punya field yang berbeda-beda ada beberapa cara saya pernah menerapkan ini di saat S1 dulu skripsi bikin LMS learning management system dimana user itu bisa terbagi jadi dosen administrator mahasiswa dan sebagainya saya terapkan seperti ini subtype namun memang kesulitannya adalah ini banyak kelebihan kekurangan kelebihannya tabelnya menjadi pada saat kita mau menampilkan employee yang tetap kita tinggal fokus ke sini penyimpanannya juga lebih efektif karena tidak ada field yang kosong fieldnya akan kepakai semua namun pada saat kita mau membuat reporting yang melibatkan user misalnya saya mau menampilkan keseluruhan user yang terkait dengan jenisnya juga maka saya harus menjoinkan beberapa tabel sekaligus itu kelemahannya adalah tadi mungkin secara select datanya akan lebih sulit dilakukan oke baik itu terkait dengan rancangan logis dari database dalam hal ini kaitannya dengan relasi selanjutnya normalisasi ini sebenarnya materi yang saya yakin sudah didapatkan di jenjang pendidikan sebelumnya terutama yang IT namun kita mengingatkan beberapa konsep terkait dengan normalisasi teori normalisasi ini didasarkan pada kebutuhan oleh observasi bahwa relasi dengan ciri-ciri tertentu tidak efektif untuk memasukkan mengubah dan menghapus data dibanding relasi-relasi yang lain intinya ada kondisi dimana ini kita bicara efektivitas model atau struktur tabel tertentu pada saat fieldnya disajikan dengan kombinasi field tertentu itu tidak efektif maka konsep muncullah konsep namanya normalisasi jenisnya sebenarnya panjang normalisasi itu dari mulai bentuk tidak normal bentuk normal pertama normal kedua normal ketiga bentuk BCNF atau Boyce Code normal form normal keempat lima dan seterusnya namun yang saya kasih tanda tebal itu inilah yang rata-rata bentuk normal itu berhenti di sini berhenti di BCNF atau minimal normal ketiga karena dengan berhenti di sini ini sebenarnya sudah cukup bagus struktur tabelnya oke oke ini rangkuman dari ciri-ciri atau syarat dari masing-masing bentuk normal misalnya 1NF itu dependensi fungsional atribut non-key dengan nilai atomis terhadap key primer jadi ada dependensinya kemudian di second NF itu masih terjadi dependensi fungsional penuh atribut non-key kepada key primer dan seterusnya kita ke contoh oh ya sebelum ke contoh normalisasi itu dilakukan untuk menghindari anomali sebenarnya kita anomali proses insert anomali proses delete maupun anomali proses hapus jadi menghindari anomali ini kita anomali dan juga duplikasi data ya anomali proses insert itu merupakan attribute atau field yang mana attribute itu harus konsisten pada saat proses insert tidak boleh ada mungkin proses insert yang nanti akan mempengaruhi data yang sudah ada atau proses insert yang menimbulkan data yang katakanlah double itu juga tidak boleh anomali pengubahan record pada saat kita mengubah satu record yang kita tujuh itulah yang diubah contoh misalnya pada saat kita mau mengubah satu record katakanlah ada nilai dari mahasiswa yang namanya budi misalnya nilai dari mahasiswa yang namanya budi dan kalau kita dasarkan pengubahan itu pada field nama maka itu memungkinkan sekali terjadi pengubahan record yang salah yang anomali karena ternyata di database ada banyak sekali nama budi kemudian anomali pembuangan record genin dalam proses delete juga sama itu juga perlu dihindari dengan cara salah satunya adalah melakukan normalisasi nah kita bahas satu persatu bentuk bentuk normalisasinya jadi bentuk normalisasi itu diawali dengan relasi atau tabel yang tak ternormalisir entitas yang tidak ternormalisasi untuk menghasilkan tabel yang tidak ternormalisir atau yang belum ternormalisasi langkahnya tinggal cukup memapping data yang diperlukan untuk disimpan itu ke dalam kolom-kolom dalam bentuk tabel dua dimensi contohnya seperti ini oh pokoknya apa saja yang dicatat apa saja yang perlu dicatat kata kode pasien kode dokter tanggal operasi nama pasien alamat dokter operasi pengobatan efek samping dan sebagainya ini adalah velvet kita bentuk dengan tabel dua dimensi ya sebenarnya mungkin ini awalnya kode dokter juga tidak ada kode dokter ini harusnya tidak ada nah ini tapi bisa jadi ya di satu sistem atau satu informasi tertentu sudah ada kode dokternya oke nah kemudian normal form pertama ya untuk menjadikan satu NF suatu relasi itu harus hanya berisi nilai-nilai atomis pada setiap baris dan kolomnya tidak ada kolom yang berulang dalam baris suatu kolom atau kolom disebut kandidat key jika nilai-nilainya menjadi identitas unik dari setiap baris pada dalam relasi tersebut atau dalam tabel tersebut ya maksudnya bagaimana nah ini ya bentuk normal pertama itu kita identifikasi field-field yang sifatnya bergantung dengan field yang lain kemudian kita kelompokkan berdasarkan nilai atomis contoh disini ada kode pasien ini atomis atau sangat nama pasien itu sangat bergantung pada kode pasien alamat pasien bergantung pada kode pasien nah ini nilai-nilai yang atomis dikelompokkan dokter ada nama dokter kemudian secara bersama-sama kode pasien dengan kode dokter atau nanti kode dokter ini salah ini harusnya kedua disini ada disini kemudian ini juga tergantung dan seterusnya itu bentuk normal pertama hasil selanjutnya kita pisahkan setelah diidentifikasi field-field yang sifatnya atomis tadi selanjutnya suatu relasi memenuhi 2NF jika atribut non-key memiliki dependensi fungsional penuh terhadap key primary key setiap atribut non-key membutuhkan key primary secara lengkap bukan sebagian sebagai identitas uniknya berikutnya adalah di pisah bentuk normal kedua nanti tabelnya ada kode pasien dari pasien ini nanti ada kode pasien nama pasien alamat pasien tidak boleh ada data-data yang double nanti kita harus dihilangkan dokter ini juga ada nama dokter kemudian nanti operasi ini tabelnya nama operasi kode pasien kode dokter tanggal operasi ini dependensi dengan operasi pengobatan dan efek samping ini akan jadi ini merupakan key kenapa tidak cukup kode dokter dan kode pasien karena bisa jadi satu pasien itu dengan dokter itu ketemu beberapa kali beberapa data dengan dokter dan pasien yang sama bisa jadi contoh di kode pasien 6845 dengan kode dokter 243 ini ada dua record kalau ini yang dijadikan berlima reki maka nanti ini akan bentrok dan dianggap data yang sama padahal keduanya ini dua treatment yang berbeda disini tanggal operasi 15 Desember yang ini 5 April 94 dan seterusnya ini berbeda dua situasi dua transaksi yang berbeda selanjutnya bentuk normal ketiga bentuk 3NF itu memenuhi memenuhi 3NF jika tidak ada fungsional dependensi transitif antar attribute yang non key kalau tadi antar primary key sekarang non key kolom efek samping pada tabel operasi teridentifikasi pada pengobatan efek samping memiliki dependensi fungsional terhadap pengobatan jadi operasi field operasi tidak memenuhi 3NF kalau seperti ini ini ada ini tinggal cara pandang saja pengobatan dengan efek samping ini dependensi atau tidak nah dependensi itu artinya apakah efek samping itu sangat bergantung pada pengobatan atau dengan kata lain misalnya penisilin atau selalu efek sampingnya adalah rush tetrasiklin apakah efek sampingnya selalu favor dan seterusnya nah ternyata kalau yang di data ini sama yang kebetulan tetrasiklin favor tetrasiklin favor padahal pengobatan tertentu terhadap orang yang berbeda itu bisa jadi efek sampingnya berbeda juga jadi tidak selalu sama tapi disini data ini bisa jadi ini dianggap sebagai dependensi artinya nanti akan menjadi tabel tersendiri antara efek samping dengan pengobatan ini bentuk normal ketiga nah ini dipisah jadi pengobatan dengan efek samping itu dipisah menjadi tabel tersendiri dengan tidak ada duplikasi karena kalau yang disini terlihat masih ada duplikasi ada non non ini non tetrasiklin favor ini kan duplikasi syaratnya kan meminimasi duplikasi tadi ya namun saya tidak terlalu setuju untuk tabel yang tadi dibisahkan dengan pengobatan dengan efek samping jadi tabel tersendiri oke relasi 3NF umumnya juga adalah relasi BCNF jadi pada umumnya BCNF dengan 3NF itu sama ya relasi 3NF tidak memenuhi BCNF jika kandidat key dalam relasi adalah key gabungan attribute itu bukan BCNF dan seterusnya oke relasi BCNF itu maksudnya tadi kalau misal tidak boleh ada key untuk primary key yang gabungan yang composite jadi harus satu maka antara kode pasien dengan ya kode dengan kode pasien dengan nama pasien sama kode pasien dengan alamat pasien harus dipisah nah ini kan sebenarnya sih untuk mengakomodir katakanlah ada pasien dengan alamat yang sama ini sebenarnya pasien dengan alamat yang sama bisa jadi anaknya bapaknya alamatnya sama itu kan akan terjadi double alamannya double kalau misalnya kode pasien apa nama pasien apa nanti alamannya ada yang sama kan tidak boleh double nah dengan BCNF itu jadi tidak ada duplikasi tapi akan jadi repot karena tidak frekuensi bahwa pasien itu double itu tidak banyak contoh soal contoh soal disini ada pegawai departemen yang mana ini ada nama NIP tanggal lahir alamat departemen nama departemen NIP manager ini kita bisa lihat dari sini tentunya akan ada tiga tabel tiga tiga tabel tiga atau dua kita lihat dua ya dua ini kan dependensinya dua NIP itu nanti isinya disitu ada nama tanggal lahir alamat kemudian departemen nama departemen nama manajernya apa jadi kalau dipisah dua seperti ini bentuk normal ketiga sudah terpisah jadi dua tabel oke kemudian ini kalau yang ini sepertinya menurut saya bisa tiga ini bisa tiga jadi ada NIP nomor project jam nama 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 proyek lokasi proyek jadi nanti NIP dengan nama jadi satu kemudian nanti nomor proyek dengan nama proyek sama lokasi proyek jadi satu kemudian nanti gabungan ada NIP kemudian nomor proyek jamnya berapa itu bisa jadi tiga sepertinya tiga jadi tiga tabel nah ini latihan silahkan kalau misalnya teman-teman mau mencoba ini reporting laporan ini kira-kira kalau dinormalisasi tabelnya jadi berapa tabel silahkan nah normalisasi itu terkadang belum tentu adalah implementasi yang efektif jadi jangan mengagumkan normalisasi sehingga semua tabel itu harus dilakukan normalisasi tentu tidak gitu balik lagi ke nanti ke arah implementasinya dan tujuan pengembangan satu database itu sendiri kadang dibutuhkan denormalisasi untuk apa untuk efektivitas atau efisiensi proses pemrosesan query karena kadang gini untuk melakukan insert kalau kita berorientasi pada insert update dan delete itu rancangannya harus memastikan bahwa proses insert update dan delete itu tidak terjadi anomali tadi nah kadang itu bertentangan dengan konsep mempercepat select nya select itu kan pada saat menampilkan data harus cepat harus disajikan data dengan cepat nah semakin banyak tabel pada umumnya normalisasi akan memecah menjadi beberapa tabel untuk menghindari anomali tadi pada umumnya semakin banyak tabel maka proses select itu akan menjadi lebih lambat karena harus banyak join nah itu harus dicari jalan tengah sehingga efisiensi dari proses query select nya itu lebih sudah baik tidak terlalu lama demikian juga proses insert nya juga tidak terjadi duplikasi kadang kita perlu melakukan denormalisasi umumnya adalah untuk tadi mempercepat kinerja query sehingga kalau kita inginnya adalah melakukan optimasi terkait dengan kecepatan query select maka lakukan justru denormalisasi contohnya ini denormalisasi yang sering terjadi contoh misalnya ini denormalisasi kebawah jadi sebelumnya tabel yang normal itu pelanggan dengan order tentu begini ID nama alamat telepon dan sebagainya kemudian di order want to many ada order number tanggal tanggal kirim tanggal tagihan ID pelanggan jelas disini nah ini tentunya kalau kita mau misalnya menampilkan sleep order kan disitu ada tanggal order number dan sebagainya tanggal tanggal lalu disitu juga ada nama pelanggannya siapa siapa yang order tinggal select aja pak dengan tabel pelanggan nah itu dia bisa jadi proses menampilkan data tadi kita membutuhkan join dengan tabel pelanggan kenapa karena disini cuma adanya ID pelanggan nah itu kalau misalnya datanya sedikit tidak masalah tapi kalau datanya sudah jutaan itu bisa jadi membuat kinerja proses selectnya menjadi lambat karena harus join maka bisa jadi ada proses denormalisasi dari pelanggan order gitu kan kemudian disini nama pelanggannya dicatat juga disini lupa duplikasi ya memang denormalisasi itu terjadi duplikasi penyimpanan ya tapi ini efeknya pada saat proses query menampilkan data order itu akan lebih lebih cepat ya karena tidak perlu join dengan pelanggan karena datanya sudah muncul disana ini di kampus sendiri kita menyimpan data jadwal itu pun juga sama di dalam jadwal kuliah di dalamnya ada dosen ada juga nama dosen selain kode dosen ada nama dosen ada nama mata kuliah kenapa ya tadi ya biar tidak terlalu banyak untuk select gitu kan ya nah nanti repot Pak pada saat insert iya betul pada saat insert memang harus harus hati-hati gitu kan ya karena harus menginsertkan selain cuman ID tapi juga nama pelangga nama gitu kan ya itu akan repot gitu kan ya oke ada juga normalisasi ke atas contohnya antara order dengan item item order ya satu buah order disini bisa jadi item ordernya item barangnya bisa jadi banyak ya nah one to many juga gitu ya nah kadang kita membutuhkan total tagihan total order total barang yang dipesan ya nah total itu kan sebenarnya bisa dihitung dari harga produk yang dibeli dengan jumlah dikalikan kemudian di summary atau di total gitu kan ya nah proses perhitungan itu kalau datanya itu banyak tentu akan membuat kinerja gue risileknya tidak optimal gitu kan ya nah maka itu bisa dilakukan denormalisasi pada saat menginsert satu transaksi tertentu langsung dihitung totalnya berapa simpanlah ke tabel order sehingga disini ada total tagihan ini yang disebut denormalisasi ke atas balik lagi ya semua itu dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan seperti apa kebutuhan-kebutuhannya yang baik seperti apa kalau transaksinya baru ribuan atau di bawah itu ya saya kira untuk apa namanya melakukan denormalisasi denormalisasi mungkin belum perlu selamat menikmati